Udara pagi ini di desa gubukan terasa begitu segar. Ini hari pertamaku bersama Mbah Ramli dan Mbah Salamah di sini. Udara pagi ini di desa gubukan terasa begitu segar. Ini hari pertamaku bersama Mbah Ramli dan Mbah Salamah di sini. Mbah Ramli sejak pagi sudah sibuk dengan jaring-jaring di depan rumahnya. Buat apa ya, kan tidak ada laut di dekat sini. Bapak lagi apa sih? Ini lho, Ndu. Baru mempertaiki jaringnya. Itu jaringnya buat apa? Cari burung tikusan ke sawah. Aku boleh ikut enggak? Boleh, tapi panas. Mau enggak? Boleh deh. Boleh ya. Oh, ternyata jaring ini dipakai untuk menangkap burung tikusan di sawah. Wah, burung tikusan. Penasaran juga sih, apa mirip tikus tapi punya sayap ya. Kata Mbah Ramli, tempatnya agak jauh dan panas. Tapi ya, sebagai mantan atlet, masa iya aku kalah sama Mbah Kakung yang sudah berusia 77 tahun. Selain jaring, Mbah Kakung juga membawa beberapa batang kayu. Hmm, pasti untuk menahan jaring-jaringnya. Nah, setelah dipasang seluruh kayu-kayunya, jaring pun mulai dibentangkan. Aduh, kalau Mbah sendirian, pasti susah ya. Tapi memang beginilah sumber penghasilan Mbah. Kalau misalkan burungnya enggak lewat sini, berarti juga enggak dapet burung dong. Iya. Panas kayak gini, sedangkan Mbah udah umur berapa. Aku yang seperti ini pun benar-benar mungkin kalau setiap hari pun enggak bakal bisa, enggak bakal mampu. Ya, walaupun nampaknya ringan, sekedar mencari burung. Tapi untuk orang seusia Mbah, pekerjaan macam begini sangat berat. Mbah Ramli juga menyadari hal itu. Mbah, kenapa nangis Mbah? Ya, merasa orang yang enggak umur seperti ini, duk. Ya, yang sabar ya. Ya, duk. Mbah terkadang suka sedih dan merendung di usianya yang sudah rentah ini. Supaya bisa makan dengan istihter cinta, Mbah bekerja seperti ini. Sudah berat dan tak nyaman, terkadang Mbah juga tak dapat burung sama seseorang. Sekali. Mbah jatuh, kenang enggak? Pernah. Karena kan 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 kananannya lumpur-nya langsung. Pernah, no. Saya jatuh, sehingga ini kepala saya terbentur. Jatuh. Saya harus lakukan. Untuk menunggu burung-burung mendekat ke jaring, biasanya Mbah akan menunggu agak jauh dari lokasi. Hmm, aku ini memang tidak sabaran. Bengong, menunggu kayak gini. Udara panas, badan kaku, penuh lumpur. Aduh. Dari jauh, aku melihat ada beberapa burung. Kata Mbah sih, itu burung tikusannya. Ayo Mbah, ditangkep burungnya. Dapat, Mbah, aja. Ya, 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 ya. Asik, dapet juga nih burung tikusannya. Aduh, perjuangan banget. Bener-bener yang udah lari-larian di tanah liat. Yang becek banget kayak gini. Aku panas banget. Nah, yuk, sambil kita lihat, ada enggak ya burung yang tersangkup di jaring yang dipasang Mbah? Hmm, ada dih. Aku ambil burungnya. Oh, ternyata mirip anak ayam atau burung puyuh bentuknya. Oh, burungnya nakal. Aduh, ini burungnya eek-eek di sini. Aduh. Ya nakal, kecil-kecil. Apa lagi itu? Itu orang-orang di nampaknya. Burung sekecil ini untuk apa ya? Masa ia mau dimakan? Buong-orang di nampaknya.